selamat menikmati dan mungkin gue akan uploadnya di gak tau tanggal berapa gitu ya hari pertama lebaran cuy gue udah ada di dalam mobil dan gak tau keliatan gak sudah rempung barang-barang karena hari ini gue mau mudik ke Sumatera kampung halaman keluarga gue selamat Idul Fitri buat semua temen-temen di luar sana mohon maaf lahir dan batin dan buat temen-temen yang mudik juga selamat berlebaran semua selamat bertemu dengan keluarga kumpul-kumpul keluarga lagi ya cuy setelah bertahun-tahun pembalasan ya cuy ini hari pertama lebaran gue oke oke gue baru banget sampe pelabuhan cuy dan memang dari dulu tuh favoritnya keluarga gue itu kolomo kolomo mudik itu di hari pertama lebaran kenapa? karena ya gitu jalanan sepi gak rame kayak minus 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 gitu dan terbukti cuy jadi dari jalan tadi cuma macet di Jakarta doang mungkin orang-orang keluar mau silaturahmi ke rumah keluarga kali kan tapi pas udah nyampe udah ngelewatin si Jakarta Selatan masuk ke Serpong Tanggrang udah lancar sampe Merak sekarang udah ada di pelabuhan eksekutif Merak ini cuma segini doang antri ya nih mungkin salah satu yang dirindukan sama orang-orang itu ya adalah suasana-suasana kayak gini kan tuh nah disaat kita lagi antri mau masuk kapal terus abis itu saling tunggu-tungguan sama saudara yang lain mau nyusul gitu kan jadi bisa berangkat bareng atau konvoy gitu suasana-suasana itu yang kadang sudah dirindukan sama orang banyak gitu jadi yang gak heran lagi kalau tahun 2022 ini membludak banget cuy gokil mudik dadadadani lo serunya pelabuhan eksekutif adalah kita sambil nunggu kapal tepat di depan ini jadi memang disediakan mal gitu ya di depan tempat parkir jadinya ya enak lo mau lo mau ke toilet juga oke terus disini juga ada KFC ada kopi kulo ada jajanan-jajanan juga dan terjamin bersih gitu kan kalau misalkan di mungkin di pelabuhan yang reguler atau pelabuhan yang biasa tidak seperti ini gitu kan jadi kalau disini lo mau jajan mau beli makan atau lo mau ke toilet masih oke lah gitu masih proper tempatnya ya karena memang kayak mau gitu dan suasana mudik cuy mau ngantrinya kayak gimana mau berjam-jam lo ngantri tetap semuanya tersenyum ketawa-tawa seneng gembira ya kan gokil lebaran semoga kita dipertemukan lebaran tahun depan oke satu lagi spot yang selalu menarik perhatian gue setiap gue mau mudik lebaran adalah di belahang gue parkiran-parkiran kapal yang bisa kita lihat sejauh mata memandang luas tuh kapal semua pada parkir ya cuy masih di Merak masih di Pulau Jawa belum nyeberang ke Sumatera dan masih di lebaran day one selamat menikmati 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 selamat menikmati